Intro Oke, jadi kita bertiga baru aja ngeluarin single judulnya I Don't Mind Dan ini merupakan single kedua buat Vidi Aliano Yang akan hadir nanti insya Allah di album keempat akhir tahun nantinya Dan ini merupakan single pertama Vidi yang kolaborasi bertiga sama Jevin dan juga Sheryl gitu Untuk lagunya sendiri, bercerita tentang apa Sher? Oke, jadi lagu ini menceritakan tentang the millennial generation Yang selalu bergantungan sama social media atau just technology in general ya Dan kita disini sebenarnya I Don't Mind itu Kita merepresentasikan orang-orang yang merasa tersinggung karena social media gitu Yang kena dampak buruknya social media yaitu kayak cacimaki dari netizen, orang-orang sekitar mereka Dan itu yang membuat mereka kayak jadi down gitu Nah, kata-kata I Don't Mind ini membantu mereka untuk bisa semangat lagi gitu Gak usah peduli apa kata orang gitu I Don't Mind Just shut up and go Lagu ini cipitan barang-barang Jadi emang semua juga ada porsinya masing-masing Semuanya tuh project ini sebenarnya berawal dari Vidi Vidi yang ngajakin gue Secara pribadi gue udah lama banget sebenarnya mau workshop sama Vidi Tapi baru kesampean di 2018 ini Dan kebetulan juga tiba-tiba Vidi bilang sama Sheryl juga Ini kayaknya bakal jadi kolaborasi yang seru sih menurut gue Akhirnya kita cobain masuk ke studio Pertama kalinya waktu itu di rumah gue Kita mulai habis maghrib terus pagi Kayak udah mau menuju pagi itu udah selesai lagunya Jadi gue kaget banget juga sih Kayak satu hari bisa jadi Ternyata vibe-nya enak banget Dan bisa lancar banget ngerjainnya I know that is out there And I know that I should be there And I know I know Stuck in the protection Of a virtual affection And I know I know You can say you're working with a show I'm just a poser I'm the best to lose it Sebenernya selain jadwal sih Kayaknya kesulitannya gak ada sih Tapi karena Ini kita bertiga adalah orang-orang yang sangat ambisius Dan kayaknya punya banyak ide gitu semua Jadi kayak Semuanya tuh berkontribusi di porsinya masing-masing juga Karena suka melebih porsinya Which is a good thing gitu Jadi gue ngerasa kolaborasi kali ini Bener-bener produktif banget Cepat semuanya Dan kayak kerasa banget Ini lagu emang milik kita bertiga gitu Jadi Kenapa sama Jeffy dan Cheryl Gue ngeliat Karena mereka berdua Kayaknya merupakan salah satu icon musiknya 2018 Icon musiknya anak muda juga Dan emang nanti Untuk di album gue pribadi Emang ada beberapa nama Juga yang akan berkolaborasi sama gue Tapi kayaknya menurut gue Mereka berdua yang kayak paling kini gitu Kayak paling kekinian Gak sih ada juga sih Yang lain banyak juga sih Tapi kan untuk lagu ini demi promo Kan gue akan bilang kalian kekinian banget gitu Tapi gue yakin Dengerinya Cheryl dan Jeffy Kolaborasi ini akan menarik banget Dan buat gue pribadi juga Ternyata berkolaborasi sama mereka tuh Mengeluarkan Sisi Apa ya Musiknya Vidi yang gak pernah keluar sebelumnya gitu loh Kayak gue tuh belum pernah punya musik Kayak yang Jeffy buatin Buat kita berdua juga ya Jadi Kalau bisa sama Cheryl pun juga Pertama kalinya gue Bikin lagu bahasa Inggris Sama orang yang Internasional seperti ini juga Amin ya Allah Ini juga pengalaman baru banget Buat gue Jadi Untuk ada lagu ini Nanti di album keempat gue Yang akan menandai 10 tahun gue berkarya itu Menurut gue ini Lagu ini keren banget sih Wah luar biasa banget sih Kayak tadi pagi banget Baru aku sama Vidi Omongin Kita Feedbacknya di Social media tuh Bagus banget Dari Yang komentar Di Konten-konten teaser kita Sampai ke Orang yang streaming Dan dalam sehari Kita sampai mencapai 150 ribu Viewers Buat lirik video kita Itu suatu hal yang Jujur Jarang Jarang banget sih ya Karena Bahkan ini bukan Video klip gitu loh Tapi bisa mencapai Tingkat seperti itu